Hai hari ini kita mau masak Chinese food kalau biasa saya beli ini sangat mahal ya satu bungkus bisa sekitar 300-400 ribu tiga centong-tiga centong ini satu bungkus ini kita rendam pakai air panas ini udah tadi pagi udah saya rendam pakai air panas ini tiga tiga on jamur kuping terus kita pakai ini jamur hitam kita pakai empat ya pakai empat ini dua ini tadi dua udah saya potong kita bagi dua dia bukan halal ya ini enggak halal ya sama ini buah ini kami bilang namanya pek kue udah saya buka juga nih satu kilo udah saya buang juga isi dalamnya nah ini teripang teripang ini saya pakai satu kilo setengah nggak usah satu kilo setengah juga enggak apa-apa ini pas kebetulan saya belinya agak murah ya saya pakai satu kilo setengah nah ini kita pakai BPK satu kilo lebih panggang satu kilo terus ini mau pakai ini juga boleh enggak juga boleh tapi pakai ini lebih kita potong bagi empat nah ini kita bagi tiga supaya enggak terlalu besar ripang ini jangan terlalu halus juga ya nanti hancur kita potong semuanya seperti itu nah ini bahan-bahannya yang udah kita bersih tinggal masak ya ini haisam atau teripang ini saya belinya satu kilo setengah ya ini tadi kita rendamnya tiga on dan kita potong-potong ini pek kue ini jamur ya jamur ini pek kue pek kue nya satu kilo udah kita buangin ini tadi isi dalamnya nih ya ini pahit ini di dalamnya ini udah kita buang nah ini jamur hitam tadi kita pakainya empat kaleng kita bagi dua kita potong-potong bagi dua gini nah ini bawang putih kita pakai 120 gram ini B apa babi panggang jadi saya beli satu kilo nah ini perut B2 ini udah bersih punya pokoknya semua tinggal pakai nah ini bahan-bahannya kita harus pakai minyak bijen pakai minyak bijen pakai arak merah sama pakai saus tiram Hai nah ini semua bahannya ini kalau kita beli dia perbungkus-perbungkus mahal ya bisa satu bungkus sekitar 300-400 ribu nah ini kita masukkan minyak ini kita aduk sampai wangi baru kita masukkan jamurnya jamurnya udah panas kita masukkan bawang putihnya ini bawang putihnya tadi udah saya blender halus nah ini udah wangi kita masukkan jamurnya kita tunis ini kita tunis dulu sampai wangi nah ini udah harum kita masukkan babi panggang ini kita tunis lagi sampai harum pokoknya kita aduk sampai wangi kita masukkan ini perut ini kita aduk juga lagi ya kita aduk sampai wangi juga wangi nah ini dong kita masukkan ini kue ini kita aduk juga lagi kita aduk lagi sampai wangi udah harum sekali baru kita masukkan jamur hitamnya ini teripang atau hasennya kita jangan campur dulu ya udah kita campur semuanya pakai bahan-bahannya banyak perasanya baru kita masukkan ini terakhir wangi sekali lihat di bawahnya sampai seperti ini seperti ini seperti ini tapi nggak apa-apa itu bikin harum lihat bawahnya seperti lengket gini kan lihat nah ini nggak apa-apa ini nanti dia jadi harum ini kita tambah sedikit air nanti jadi harum nah udah seperti ini kita masukkan sedikit air sedikit aja tadi airnya sedikit aja sampai bawah kerak-keraknya tadi udah nggak ada kita aduk sampai kerak di bawah ini nggak ada lagi baru kita tambah mie ini baru kita tambah saus tiram ya 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 Satu kali lagi Ini kita tambah arak merah Nah, segini aja arak merahnya Untuk bikin masakannya ini harum aja ya Jadi arak merahnya gak usah banyak kali Sedikit aja Kita tambah sedikit gula Sampai jumpa Kita tambah merica Sedikit aja ya Mericanya sedikit aja Sedikit aja mericanya Coba kita tes sedikit Kita icip sedikit Itu jamurnya udah makan Kita icip dulu ya Sos tiramnya kurang Kita masak ini gak pakai garam ya Karena sos tiramnya pun udah asing Ini udah harum sekali Terakhir kita tambah gula merah Gula merah sekitar 70 gram Gula merah Ini supaya warnanya bagus ya Supaya warnanya bagus Rasanya pun jadi beda Ini kita aduk sampai rata Baru kita tambah Teripang atau heisemnya Nah ini gak teraduk semua Baru heisemnya kita masukkan Ini gak usah ditambah air lagi ya Karena heisemnya udah mengandung air Jangan ditambah air lagi Gula merah Gula merah Seperti ini Baru kita masukkan minyak wijennya Nah segini udah cukup Jangan terlalu banyak minyak wijennya Nanti terlalu menyengat Ini udah Kita tutup sebentar Kita tutup sebentar Kita tutup sebentar Sudah selesai Tinggal kita bungkus Kita bungkus-bungkus Kita kukus Sudah selesai Kita matikan apinya Ini kita dinginkan dulu sebentar Nanti baru kita bungkus Langsung kita kukus Nah ini Kita bungkus satu-satu Pake aluminium foil Ini plastiknya memang Bisa untuk tahan panas punya ya Tiga centong-tiga centong ini Satu bungkus Tiga centong-tiga centong ini Kita bungkus Tinggal kita karetin aja Tinggal kita karetin aja Nanti kita kukus Nanti kita kukus satu-satu Ini kita mau kukusnya sekitar satu jaman juga ya Semuanya kita bikin seperti ini Kita kukus nanti Ini kita dapat sembilan piring seperti ini ya Tadi itu lima udah saya kukus Ini mau kita kukus Kukusnya selama satu jam Nah ini udah satu jam Kita angkat Wow Nah ini Udah selesai Kita angkat semua Ini hasilnya dapat sembilan Ini tadi saya lupa Lupa di video udah mau habis Tinggal sisa-sisa dikit Lupa tadi Semuanya dapat sembilan Nah ini tunggu dingin Nanti saya Masuk ke prison Mau saya bekuin Sampai jumpa